Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashhabihi amabad Para pemirsa yang berbahagia Pada pertemuan kali ini Saya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbaha wa dhunya akbaru hamihi Alzamallahu korbahu arba'ahhi sholin Layang fakumin wahidatin hatta ya'tyahul maud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang pagi-pagian Dan dunia menjadi cita-citanya yang terbesar Jadi yang ada dalam benaknya yang ada dalam pikirannya Yang ada dalam angan-angannya adalah dunia, dunia, dan dunia Bangun sholat subuh yang dipikirkan adalah dunia Dagangannya, sekolahnya, apalagi karirnya, pekerjaannya Jadi dia tidak mengutapakan sholat subuhnya Paling tidak bangun malam berdoa Ingat bahwa kita bersyukur Alhamdulillah Allah telah menghidupkan saya Setelah semalam Allah mematikan kepada kita Karena orang dalam keadaan tidur itu seperti mati Seandainya malam itu nyawanya dicabut oleh Allah Udah, wassalam Maka saudara Barang siapa yang pagi-pagian Dan dunia yang menjadi cita-cita yang terbesar Maka Allah akan memberikan empat penyakit di dalam hatinya Yang pertama Yaitu Susah yang tidak akan pernah putus selamanya Kalau orang yang diutamakan adalah dunia Maka dalam kehidupannya sehari-hari Dia akan mendapatkan banyak kesusahan-kesusahan Kelihatannya usahanya lancar Tapi anak istrinya tidak baik Mungkin anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang solih Istrinya juga begitu Istilahnya orang-orang itu jarum super Apa itu jarum super? Jarang di rumah suka pergi Keluyuran Nah ini Jadi banyak kesusahan yang dihadapi Banyak musuh-musuh dalam bisnisnya Yang nomor dua Fakir Yang tidak akan pernah merasa cukup selamanya Dia sepertinya orang sukses, orang kaya Tapi dia paling membutuhkan dengan dunia Tidak peduli teman Tidak peduli saudara Tidak peduli orang tua Kalau urusan duit ya duit Jadi sudah Pokoknya uang adalah segalanya Harta adalah segalanya Nah yang penyakit Teman-temannya bisa Salat jumatan berjamaah Dia sudah beberapa kali jumatan Tidak bisa Teman-temannya bisa mendatangi pengajian Majelis taklim Dia tidak bisa mendatangi pengajian Karena kesibukannya Sibuk urusan dunia Bahkan untuk salat wajibnya Yang menghadap kepada Allah Lima waktu itu Sering diropel-ropel Pulang malam Tidur Lupa gak salat isa Pagi pun bangunnya kesiangan Jam tujuh Baru salat isa dan salat subuh Tetangganya Waduh Rajin sekali orang ini Setiap hari salat dua Padahal Dia sedang mengerjakan Salat subuh Masya Allah Nah ini jangan sampai terjadi Dalam hidup kita Kita terlalu mementingkan dunia Akhirnya urusan agama Terlupakan Dan yang terakhir Yang keempat adalah Cita-cita Yang tidak akan pernah kesampaian selamanya Jadi angan-angennya aja tinggi Tapi gak pernah kesampaian Nanti saya kalau udah umur 60 tahun Saya pengen pensiun Saya pengen memperbanyak ibadah kepada Allah Nyatanya sudah 60 tahun juga Waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah Nanti kalau saya udah Dapat rezeki banyak Nanti kalau proyek saya ini sukses Nanti yang sebagian akan saya gunakan Untuk sodakoh di masjid Untuk ini Untuk ini Tapi itu hanya sebuah cita-cita Yang gak akan pernah kesampaian Karena Dia mengutamakan dunia Sehingga Setiap dia punya rezeki Mau sodakoh Dia Loh Ini saya perlu untuk bayar ini Ini perlu untuk Kebutuhan ini Sehingga yang keperluan ibadah Urusan agama Akan terlewatkan Terlewatkan Dan terlewatkan Nah sodara Orang-orang yang seperti ini Akan menyesal Di saat dia Sudah mendekati Sakaratul Maut Apa yang dia miliki Apa yang dia Perjuangkan semua ini Tidak akan dia dapatkan Di akhirat Tapi hanya untuk Kesenangan dunia Maka Maka Sedikit Nasihat dari Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ini mudah-mudahan Memotivasi kepada kita Agar kita Lebih mementingkan Ibadah kepada Allah Sebelum bekerja Dahulilah dengan Salat-salat duha Setelah subuh Awalilah dengan Membaca Al-Quran Dan salat-salat sunnah Mudah-mudahan Sedikit Apa yang saya sampaikan Allah memberikan Manfaat dan barokah Dan kita bisa menjadi Hamba-hamba Allah Yang bertakwa Alhamdulillah Jazakumullah Khairah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Jazakumullah Khairah Telah menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk menunjukkan Dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan Update video terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh